Dan lagi di kalangan penari, Paul Harris, koreografer sekuel kelima film Harry Potter, memberikan pelatihan gratis selama tiga hari kepada penari dan pedansa di salah satu sekolah dansa di Yogyakarta. Sosok Paul Harris memang belum banyak dikenal masyarakat Yogyakarta. Namun di kalangan penari dan pedansa, Harris dikenal sebagai seorang koreografer serbabisa asal Inggris. Selama tiga hari di Yogyakarta, ia memberikan pelatihan dansa gratis kepada sejumlah penari di Bellamose Dance School, Yogyakarta. Menurut Harris, potensi yang dimiliki para penari ini cukup tinggi. Kendala yang mereka hadapi adalah belum adanya wadah yang mampu mereka akses sebagai media informasi. Saya berjumpa di Singapura, saya juga di Inggris. Dia datang ke festival dansa besar di Inggris. Jadi kita menjadi teman dan saya belajar selama-selama. Tapi saya pikir bahwa secara-selama, ada kemampuan yang sangat bagus di Asia Tenggara. Saya pikir kemampuan yang sangat bagus di Indonesia, Filipina, dan semua negara di Asia Tenggara. Saya pikir sangat kuat. Saat dipercaya memberikan pelatihan tari bagi para pemain film Harry Potter kelima, Harris menginterpretasikan persona mantra sihir. Daya sihir tersebut dirancang sehingga gerakan-gerakan para penari terlihat lebih luas dalam film. Suarjanti tutus wajar, Yogyakarta TV Pemirsa, sarana perpustakaan sekolah di Indonesia sangat minim. Dari 300 ribu sekolah di Indonesia, baru 5 ribu sekolah.